Intro Ya ampun bikin kaget Padahal jadwal Timnas Indonesia main sudah dekat Tapi Timnas Indonesia malah diterpah kabar buruk ini Manager Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan satu pemain Timnas Indonesia menjalani pemeriksaan karena cedera Timnas Indonesia kembali diterpah kabar agak kurang menyenangkan Manager Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan ada satu pemain yang masih menjalani perawatan Padahal menurut rencana, para pemain Timnas Indonesia akan berkumpul pada Sabtu, 5 Oktober 2024 di Jakarta Hal ini diungkap Sumarji saat berbincang di program Sportcast yang disiarkan langsung di Nusantara TV pada Jumat, 4 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Ia mengonfirmasi satu pemain diaspora cedera yakni Justin Hubner yang pada akhirnya memang tidak dipanggil pada Oktober ini Sedangkan ada pemain dari Liga 1 yang saat ini menjalani perawatan cedera Pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman Witan Sulaiman, Gim lawan mana ya? Persib, mungkin, jikata Sumarji di Nusantara TV Jika kemarin itu dia memberi pesan, merasakan, agak gak enak, ditambahnya Namun demikian, Sumarji mengatakan dokter Timnas Indonesia telah menangani pemain persija Jakarta tersebut Saya langsung koordinasi dengan tim medis di kita I Ujar Sumarji Dan saya langsung kasih tahu Langsung koordinasi dengan Witan Ye dan Witan proses pemulihan cederanya langsung di PSSI Langsung ditangani tim dokter kita Ditambahnya Belum diketahui lebih lanjut bagaimana kondisi Witan Sulaiman Rencananya para pemain dari Liga 1 akan berkumpul lebih dulu pada Sabtu 5 Oktober 2024 Di Hotel Ferman Jakarta Setelah makan malam, mereka akan langsung berangkat ke Bahrain Sumarji memperkirakan rombongan akan berangkat pada Sabtu malam atau Minggu 6 Oktober 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat Kabar ini membuat sedikit khawatir Timnas Indonesia Karena sebelumnya ada juga Martin Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan Namun keeper FC Dallas itu telah kembali berlatih bersama klubnya pada Jumat 4 Oktober 2024 Malam WB Liga men saya tidak terkilir jadi ini Kondisi yang? Bagus Jika kata Martin Paes saat ditanyai oleh salah satu fans Indonesia Joshua Julio Isaya mencobanya kemarin Saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit Ditambahnya PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan China Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin Minimal seri Jekata Sumarji Kalau untuk melawan China ya harus 3 poin Ditambahnya Respons Dimas Derajat soal Malik Risaldi yang ikut dipanggil Shin Taeyong bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Striker Persib Bandung itu Semringa ada nama Malik Risaldi didaftar pemain Timnas Indonesia Untuk lawan Bahrain dan China pada bulan ini Dimas Derajat mengaku turut bahagia atas pemanggilan Malik Risaldi Pasalnya Penyerang Persebaya Surabaya itu merupakan teman Dimas sejak kecil Ya pastinya seneng lah Apalagi Malik Risaldi Sama-sama dari Gresik Teman saya dari kecil juga Saya senang bisa gabung lagi ke Timnas Semoga Malik bisa memberi yang terbaik untuk Timnas Senior Ujar Dimas Derajat Sabtu 5 Oktober 2024 Dimas Derajat pun berjanji akan berupaya memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia Apabila mendapat kepercayaan untuk bermain di laga nanti Timnas Indonesia sendiri akan melawan Bahrain dan China di match day ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Kamis 10 Oktober 2024 Setelah itu Squad Garuda bakal menghadapi China di Kingdaoyut Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 Targetnya inginnya dapat menit bermain Tapi, dia pelatih coaching yang menentukan Untuk itu, saya akan bekerja keras Ucap Dimas Derajat Dimas Derajat tak menampik saat ini kondisi kebugarannya menjadi perhatian Sebab, ia baru saja membela Persib Bandung dalam menghadapi Zhejiang FC di China di AFC Champions League, ACL, 2-2024 hingga 2025 Sedikit capek, tapi wajar karena perjalanan kan Tapi 1-2 hari sudah kembali fit lagi, jelas Dimas Derajat Bahkan, setelah tiba di Indonesia, Dimas Derajat akan berdiam diri lebih dulu di Jakarta Pada malam harinya, dia bergabung dengan Timnas Indonesia untuk persiapan terbang ke Bahrain Menir Timnas Indonesia, Sumarji selalu mendorong pemain-pemainnya untuk berkarier abroat atau ke luar negeri Keberadaan pemain-pemain abroat atau yang berkarier di luar negeri sangat membantu menambah kekuatan Timnas Indonesia Dalam pemanggilan Oktober 2024, Timnas Indonesia berkekuatan 16 pemain abroat dari 27 pemain Terbukti, pemain yang berkarier di luar Indonesia menambah kualitas squad Shintayong Hal ini diakui menir Timnas Indonesia Sumarji saat hadir di program Sportcast yang tayang langsung di Nusantara TV pada Jumat, 4 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat Ia pun mendorong pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini yang bermain di Liga 1 untuk berkarier abroat Dua pemain yang menurut Sumarji layak abroat saat ini adalah Rizky Rido dan Muhammad Ferrari Saya sangat setuju dan saya benar-benar sangat mendorong pemain kita itu bermain di luar Jikata Sumarji di Nusantara TV Saya berulang kali menyampaikan ke Rizky Rido Ferrari Yee saya katakan Rido kenapa kamu gak main di luar Kamu bisa main di Eropa Tinggal kita ngomong saja nanti kan bisalah mencari agen yang bisa mencarikan kamu klub di luar Ditambahnya Selain Rido dan Ferrari Sumarji juga berharap bila Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kembali berkarier abroat Egi dan Witan sempat dua musim berada di Eropa dengan bergabung Lehiagdas hingga FK Senica Selain Rido, semestinya Egi, Witan yang pernah juga abroat, Ferrari Kata Sumarji, menurut saya Ferrari itu masih muda, masih 20 tahun, persija dia tapi polisikan Kita dorong Kalau bermain di luar kan bagus, tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.